Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali lagi di channel Koby TV Oke di video kali ini kita akan lanjutkan Penjodohan Murebatu kemarin ya Ini udah masuk tahap ke 3 ya Nah sekarang mau kita Masukkan ke dalam kandang Tangkaran ya Tapi sebelumnya teman-teman harus Perhatikan beberapa hal Yang akan saya sampaikan disini ya Nah jadi Pertama Sebelumnya kita lihat ya disini Pejantan dan betina sudah akur Dan ini Dia udah di satu tenggeran bareng ya Dan Kita bisa lihat Betina keadaan sadar ya Pejantan walaupun bengong Dia itu kelaparan sebenarnya ya Tapi gak jadi masalah Pejantan masih tetap gacor Nah ini adalah kunci Bahwasannya mereka ini udah Cocok ataupun sudah berjodoh Nah setelah ini Kita jangan langsung Buru-buru Menyatukan ke dalam kandang tangkaran Mungkin bisa aja tapi Sebaiknya ada hal yang perlu Teman-teman lakukan sebelum Menyatukannya ya Nah ini kita lihat dulu Nah ini betina dan jantan Nah ini betina dan jantan Di satu tenggeran udah Nang tuh Disentuh aja sama betina Jantannya juga gak marah kan Nah ini dia udah Kausan kelaparan ya Karena tadi saya lupa Nyalinnya ya Kemudian teman-teman sekalian Sebelum kita masukkan Kita cek dulu Di kandangnya Ya Kandangnya ini Memastikan Aman ya Aman dari Berbagai hal Cek Nah ini udah Karena udah lama sekali Gak dipake Ya kandangnya udah ada Ini nih Sarang laba-laba Nah pastikan kandangnya Aman Setelah aman Barulah kita masukkan Mureh batu ini Ya Ke dalam sini Ini langsung kita praktekkan ya Bukan hanya cerita Tapi langsung kita praktekkan Nah jadi teman-teman Satu hal yang perlu diketahui Ini gak langsung Saya satukan ya Jadi Disini akan kita lepaskan Yang pertama kali adalah Betinanya Jantannya kapan Jantannya bisa saja Nanti sore Ataupun besok Atau 2 hari 3 hari lagi Ya Itu tergantung dari Kondisinya nanti Ya Nah ini Salah ini pintunya Gak apa Ya Oke sekarang Kita buka pintunya Supaya betinanya dulu Kalau bisa yang keluar Gak bisa Oke sebentar Saya tangkap dulu Oke ini betinanya udah kita tangkap Dan langsung diterlepaskan disini Tuh ya Nah betina udah dilepas Nah jadi Kenapa betina dulu yang dilepas di dalam kandang ini Nah karena Kadang ada di suatu kondisi Kalau Murai batu di tempat yang baru Dia itu berusaha untuk menguasai wilayah kandang Ya jadi Perlu diketahui Biasanya itu adalah Jantan Ya Jadi Kalau jantan sudah Mulai Menguasai Dan biasanya dia itu belum sadar Kadang ada yang sadar ada yang enggak Nah kalau dia belum sadar Tiba-tiba dia dilepas barengan Dan Setelah itu Jantan merasa menguasai Dia itu kadang Spontan ya Melihat pergerakan Ataupun Melihat burung lain Langsung dikejar Dan sebagainya Nah memang ada juga mungkin Yang tidak seperti itu Ya cuma disini kita Jaga-jaga Supaya hal tersebut tidak terjadi Maka Kita lepaskan betinanya lebih Lalu Ya supaya Betina menguasai kandang dulu Ya Kalaupun nanti Pejantan lebih ganas Ya Jadi dia Teredam Ya Teredam Emosinya Ya karena Yang menguasai Ataupun yang menempatkan Lebih dahulu Yaitu betina Ya Nah Tapi kalau misalkan Setelah Teman-teman lakukan Hal ini Ya betina sudah dilepas Kemudian waktu Jantannya dilepas Pejantannya Ngejar Ataupun ngebantai Sebaiknya Ditangkap dulu Dan dijodohkan ulang Ya Nah berarti Pejantan memang belum Siap untuk dijodohkan Ataupun tidak cocok Dengan betina Yang sudah kita pilihkan tadi Ya Nah Dan bisa juga Karena proses penjodohannya Terlalu sebentar Nah itu juga Suatu Hal yang membuat Pejantan akan Menyerang Ya Nah Oke Nah mungkin teman-teman bisa lihat Tadi Dan di video-video sebelumnya Antara jantan dan betina ini Terlihat sekali Jodohnya ya Terlihat sekali Bahwasanya Mereka ini sudah Pas Sudah cocok Ya Dan siap Nah Kalaupun saya nekat Ada kemungkinan Bisa berhasil Tapi Ada kemungkinan juga Tidak berhasil Makanya lebih baik Kita lakukan Tahapan-tahapan penjodohan itu Dengan Tahapannya Diikuti dengan betul Ya Dengan benar lah Jatunya Jangan sampai terlewatkan Ya Walaupun mungkin halnya sepele Ataupun mungkin Wah ini Tinggal masukin aja Ini udah aman Ini Kalau salah Di Lakukan tahapan yang ini Tahapan yang itu Ya Kalau bisa ya Jangan ya Tetap kita lakukan Cuman kalau Teman-teman Keadaannya mendesak Dan sebagainya Dan teman-teman Siap beresiko Ya Itu Hak teman-teman sendiri Ya Saya pun juga Nggak Melarang Bahwasanya Mau langsung Diiniin Mau langsung Disatukan Ke dalam Tengarang ternak Yaitu Hak teman-teman sekalian Cuma kita hanya saja Memberi tips Supaya Prosesnya juga Baik Nah ini Penjantan ini agak Stress Tadi karena Mandi Dan Belum makan Juga ya Ini enggak jadi masalah Karena Ini prosesnya cepat Stressnya itu Nanti Sudah sadar lagi Belum lapar Apalagi nanti Dikasih jangkrik Nah Sudah gacor lagi Nanti biasanya Nah Dan kemudian Satu lagi Teman-teman sekalian Jangan Sampai Salah dalam Memilih pejantan Misalkan pejantan Yang masih Muda Pejantan yang belum Ada mental Ya Itu biasanya Agak sulit Untuk berjodoh Ya Nah usahakan itu Pejantan yang benar-benar Siap Ya Nah kalau pejantan ini Saya berani katakan Siap Kenapa? Karena pejantan ini Sudah pernah produksi Ya Nah ini dia proses adaptasi Karena di tempat yang baru Wajar dia Seperti ini Ya Nah itu kan Dia agak kaget sebenarnya Nah ini udah mulai sadar Kalau Pandangannya udah Kekiri Kekanan Kebawah Nah itu tandanya udah sadar Tapi kalau belum Kalau pandangannya masih lurus Kedepan Diam Kepalanya gak gerak Matanya gak ngedip Nah itu berarti Dia masih stres Nah Jadi Kita tunggu Tahapan selanjutnya Yaitu tahapan pelepasan Dan bagaimana Hasilnya Ya nanti Setelah Proses ini Selesai Ya Nah jadi mungkin cukup sekian dulu Video saya kali ini Terima kasih Suruh menonton Dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih